Malapet agar di Eropa makin nyata, kini hantam Belanda. Intro Anjaman malapet agar karena krisis energi di Eropa makin nyata. Toko roti di seluruh Belanda bahkan berada di jurang kebangkrutan akibat meningkatnya biaya. Asosiasi Roti dan Pastri Belanda menyebut pesimis dengan bisnis. Jika pemerintah tidak segera turun tangan, banyak toko roti harus tutup awal tahun 2023 karena tagihan listrik mereka membengkak 10 kali lipat dibandingkan 2 tahun lalu. Sekitar 40 hingga 60 persen dari semua pembuat roti tidak akan mampu lagi membayar tagihan energi mereka pada 1 Januari mendatang. Demikian kata Ketua Enbov Aaron Kistemen. Ada sekitar 3.200 pembuat roti di negara ini. Ini berarti lebih dari 1.500 pembuat roti akan hilang. Kistemen salah satu pembuat roti di kota timur laut Zolle di Belanda membenarkan hal tersebut. Ditanya apakah toko rotinya akan mampu bertahan? Ia menjawab tidak. Seperti banyak rumah tangga Belanda, perusahaan roti juga melihat naiknya harga energi. Ia mengatakan itu tak bisa terelakkan. Kontrak energi seperti itu sekarang 8-10 kali lebih mahal dari tahun lalu. Untuk memangkas biaya, banyak toko roti yang membuka hanya 4 atau 5 hari dalam seminggu. Normalnya mereka buka selama 6 hari. Sementara itu, asosiasi toko roti Belanda NVB juga mengaku prihatin. Mereka memperkirakan akan melihat masalah produksi dalam beberapa bulan di beberapa dari sekitar 40 pembuat roti menengah yang sebagian besar memasak supermarket di negara tersebut. Dan ini sudah terjadi di beberapa tukang roti. Tukang roti industri membuat roti untuk supermarket yang 90% dari pasar mereka tidak akan bertahan berbulan-bulan. Demikian kata Direktur NVB, Wim Kenegeter. Sebelumnya, NBOV sendiri telah memulai kampanye dengan iklan di Surat Kabar Nasional, Al-Lagimen Dark Blood, untuk menuntut tindakan dari pemerintah. Bunyi kampanyenya antara lain, biaya energi harus diturunkan dan para tukang roti tidak bisa menanggung biaya ini. Biaya meminta Den Haag untuk memberikan solusi. NBOV mengusulkan dua solusi. Pertama, penetapan harga tertinggi untuk energi. Lalu kedua, penurunan pajak listrik dan gas. Menurut data statistik Belanda CBS, pada Selasa, inflasi Belanda sendiri naik ke rekor tertinggi baru 12% pada Agustus dari 10,3% pada Juli. Harga energi yang melonjak 151% tetap menjadi pendorong utama di balik pertumbuhan ini. Tetapi, kenaikan biaya bahan makanan dan perumahan juga muncul sebagai kontributor utama. Harga energi naik di seluruh Eropa seiring kenaikan harga gas. Ekspor dari Rusia telah dikurangi dari Kremlin dengan sejumlah alasan pasca diberi sanksi oleh Barat karena serangannya ke Ukraina. Kremlin awalnya mengatakan NS-1 ditutup karena adanya proses pemeliharaan. Masalah pemompaan gas muncul karena sanksi yang dijatuhkan terhadap negara mereka dan terhadap sejumlah perusahaan oleh negara-negara Barat, termasuk Jerman dan Inggris. Tidak ada alasan lain yang bisa menyebabkan masalah pemompaan ini. Demikian kata Peskov. Peskov menambahkan sanksi Barat telah menyebabkan proses perbaikan pipa Nord Stream 1 tertunda. Sanksilah yang mencegah unit-unit tersebut di servis, yang mencegah mereka dipindahkan tanpa jaminan hukum yang sesuai. Sanksi-sanksi inilah yang dikenakan oleh negara-negara Barat yang telah membawa situasi seperti yang dilihat sekarang. Pernyataan Peskov datang di tengah krisis energi yang terjadi di Eropa yang diperparah setelah raksasa energi Rusia Gazprom mengumumkan pada Jumat lalu proses pemeliharaan NS-1 selama tiga hari karena adanya kebocoran di salah satu turbinnya akan diperpanjang tanpa batas waktu. Pipa Nord Stream 1 telah beroperasi sejak tahun 2011 dan merupakan pipa gas tunggal terbesar yang mengalirkan gas Rusia ke Eropa Barat. Uni Eropa telah mengecam keputusan Gazprom tersebut. Jurubicara Komisi Eropa mengatakan penghentian aliran gas melalui NS-1 dilakukan dengan dali keliru. Uni Eropa berulang kali menuding Rusia sengaja mengurangi aliran gasnya sebagai balasan atas sanksi Barat. Amerika Serikat juga menuduh Rusia menggunakan energi sebagai senjata dan mengatakan Eropa akan memiliki cadangan gas yang cukup untuk menghadapi musim dingin mendatang. Amerika Serikat dan Eropa telah berkolaborasi untuk memastikan pasokan yang cukup tersedia. Sebagai hasil dari upaya ini, penyimpanan gas Eropa akan penuh pada musim pemanasan musim dingin yang kritis. Kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Demikian kata seorang pejabat gedung putih. Sementara itu, harga gas telah mencapai rekor tertinggi baru, naik 30% pada perdagangan pada Senin kemarin yang memaksa negara-negara di Eropa mempercepat pencarian sumber alternatif pengganti gas Rusia. Pasar keuangan juga segera bereaksi dengan keputusan Gazprom untuk menutup aliran NS-1 dengan melemahnya nilai euro ke level terendah dalam 20 tahun terakhir pada Senin kemarin. Aliran gas telah dibatasi bahkan lebih dari yang diharapkan, yakni telah melihat bukti penurunan permintaan yang membebani aktivitas. Pianya sekarang memperkirakan euro juga jatuh lebih jauh di bawah paritas, yakni 0,97 dolar, dan tetap di sekitar level itu selama 6 bulan ke depan. Konsulir Jerman Olaf Scholz pada minggu lalu mengumumkan bantuan senilai 65 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu warga dan pelaku bisnis di Jerman mengatasi kenaikan harga energi yang melonjak. Negara-negara di seluruh Eropa juga sedang mempertimbangkan langkah serupa untuk membantu konsumen di negaranya bertahan di tengah kenaikan harga energi. Italia salah satunya yang baru-baru ini menyetujui paket bantuan senilai 17 miliar dolar Amerika Serikat untuk melindungi perusahaan dan konsumen rumah tangga dari lonjakan harga energi dan inflasi. Finlandia dan Sweden pada minggu kemarin juga mengumumkan rencana untuk menawarkan jaminan likuiditas bermilai miliaran dolar Amerika Serikat kepada perusahaan energi mereka. selamat menikmati. selamat menikmati.